Pagi ini kami siap menelusuri hutan bersama rekan mahasiswa PSW Salatiga ditemani oleh salah seorang toko adat negeri Tunusa Amalatu Tujuan utama adalah untuk mengunjungi air tua negeri Papiru namun di samping itu kami mencoba juga menelusuri beberapa spot aliran-aliran ketika musim penghujan selalu ada dan bahkan dijadikan sebagai tempat aktivitas warga terutama mencuci pakaian atau juga mandi Terima kasih telah menonton Lokasi dimana kegiatan adat berlangsung di tempat ini yaitu pelaksanaan cuci air tua untuk diketahui saudara-saudara sekalian bahwa terakhir kalinya proses cuci air tua ini terjadi pada tanggal 24 Juli 2018 dan itu biasa terjadi tidak ditentukan atau tidak diatur jadwalnya melainkan berdasarkan situasi dan kondisi air atau lokasi air tua ini dan oleh kesepakatan toko-toko adat, lembaga, saniri, pemerintah, negeri, semuanya baru dilaksanakan kembali proses cuci air tua dimaksud selamat menikmati! 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 Dari air ini adalah ketika musim hujan debit air akan berubah menjadi besar. Ada istilah jika urwa pecah tiga kali dalam artian bahwa ketika air menyembur secara tiba-tiba itu sebanyak tiga kali dalam waktu yang tidak ditentukan pertanda musim hujan akan segera berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!